Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi pada channel saya channel telekronik dan informasional thank you dan sebagainya. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana penggunaan Team Poetis 2022 pada akhirnya sama dengan versi sebelumnya tapi sebelum kita lanjutkan semoga kalian tetap semangat dan saling lagi di channel saya dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen pada channel ini di awal ini tampilan dari Team Poetis 2022 kita akan sebelum menggunakan kita akan chatting lebih dahulu disini akan ada perubahan sedikit pada material pendakernya dan tool yang kita gunakan pada basis sebelumnya ini akan saya jelaskan tentang untuk turning untuk machine load-nya kita buka dulu untuk setup-nya kita setup dulu untuk ini kita bisa menggunakan ini untuk bisa buat baru untuk bisa buat baru yaitu katalana untuk tipe tipe yang ini default-nya adalah itu turning itu turning kalau bisa pakai turning kita bisa buat baru buat tabat baru seperti ini kita pakai ini dari itu kita ketikkan saja namanya hitung ke sini Aduh nah kita pakai ini kita pakai yang atas saja oke nah disini ini untuk penyimpanan untuk penyimpanan ini kita ternyata sebetulnya kita pakai adjust adjust kemudian disini nah keyboard ini kita menggunakan file filming kita menggunakan file filming nah kemudian ini kita tidak perlu lupa kita ok ok dulu kita lihat bahwa disini sudah ada module yang kita buat tadi kita klik saja disini kita lihat background ini sudah terbuka ke menu sekarang kita akan buat dulu untuk tool-nya tool-nya kita buat baru klik copy kemudian kita platform kita pilih platform kita pilih tool setup ini kita pilih ini awalnya sudah begini ini kita bisa membuat di sini total ini kita dapat di sini BY tool-nya 300 3 kita membuat baru ini kita ganti ini ini folder turning baru Baru kita akan membuat disini tool-tool yang baru untuk yang akan kita simpan di dalam library Ini kita buat, ini kita upload saja, ini kita upload, ini juga upload saja, ini kita upload sangat lama, nanti kita menghasilkan, kita akan membuat dari disini kita klik ini kita pilih untuk gold turningnya kita pilih ini kita pilih ini kita pilih ini kita mana yang akan kita gunakan kita pilih begini macam-macamnya yang kita pakai untuk pembukusan yang kita gunakan pada CNC kita akan saya ambil ini kemudian kita sesuaikan disini ini harus mengaju pada holder katalog holder yang kita punya katalognya kita menggunakan apa katalognya atau holder ini kita sesuaikan dengan tipe yang ada kita masukkan disini ID-nya kartu kita simpan ini kita muncul disini holder-nya kemudian kita yang berikutnya pilih insert-nya atau kartunya kita pilih untuk yang turning ini karena tadi holder-nya ada kita pakai insert-nya ini kita masukkan ini 18 sampai tadi adalah ukurannya 16 untuk 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 fito-nya kemudian disini nosed-nya adalah 0,4 ini tergantung yang kita gunakan 0,4 0,6 seterusnya ini sesuai sesuai dengan insert yang kita pakai kemudian kita simpan ini sudah kemudian yang terakhir kita assembling kita pakai assembling ini kemudian pilih ini untuk untuk assembling assembling-nya kita pilih ini oke set-set disini kita ambil ini moldernya kita klik select kemudian kemudian ini insert-nya kita pilih ini select nah ini sudah kita beri disini id-nya 1 atau kita kasih id C 0 1 0 1 kita klik ini muncul disini ini terus kita ini ini kemudian yang kedua kita bisa melawan beberapa holder kemudian insert disini sesuai kebutuhan yang kita gunakan kita tambah lagi berikutnya kita akan mempuffing atau untuk kosong atau groving juga kita pilih ini kita pakai yang medium saja disini ini ini sesuai kan ini dengan yang kita punya atau kita unlock untuk merek atau define-nya ukuran-ukurannya ini kemudian ini tadi id 2 kemudian kita simpan kemudian kita pilih untuk insert-nya pakai ini parting pasangannya kita masukkan disini sesuai dengan ini minusnya 0,2 ini kita pakai button ini tertantung lebarnya yang kita punya insert-nya disusukan dengan ukuran dari insert-nya kita punya 20 kemudian kita klik simpan kemudian kita assembling kita pakai parsing parsing itu ini parsing kita setelahkan parsing-nya ini parsing kita klik ini parsing-nya kita klik kemudian kita simpan kita simpan ini oh ini sudah kita beri kita masukkan ke sini kita kena ke 0,2 0,2 kita simpan ini sudah ada muncul berikutnya kita tambah lagi untuk yang yang ulir kita kena tripping tripping muncul ulir ini kita pilih ini kita pakai external jadi bisa internal penggunaannya kita pakai ini kita pakai ID 3 modern kita simpan kita mencet insertnya rating ini personal atau password ini disini kita menentukan ukuran-ukurannya disini ini ini jantung dari serata bit insertnya kita pakai bit 3 kita yang mungkin ini bit 3 ini kita kemudian kita simpan dan kita pilih untuk assembly-nya kita pilih split-nya yaitu ini split kita split 2 ekat masukkan ini kemudian ini kita klub kita simpan itu kita ID-nya belum kita masukkan kita masukkan ID-nya disini kita masukkan ID-nya P0303 kita simpan nah ini kita sudah kalau tidak punya 3 tool yang kita akan gunakan nah ini akan kita simpan di library kita masukkan di library tool disini kita simpan disini ini kita klik kita aku kan kita copy kebawah ini kita masuk satu ini kita klik kita copy kebawah ini kita klik kita copy kebawah ini sudah ada folder yang kita baru ini kita simpan ini sudah paling tidak punya 3 ini ini selesai untuk pemilihan atau penggunaan tool pada SIMCO yang berarti 2020 2022 ini penggunaannya oke berikutnya ini bisa kita simpan kita-kita simpan kita simpan kita kita lihat disini kita export untuk ini kita release oke setelah kita mempunyai install tadi kita bisa memulai untuk memilih disini kita pilih tadi yang sudah yaitu install turning baru kemudian kita bisa buka file yang kita punya karena seperti ini yang kita punya file nya oke sekarang kita akan coba untuk backbox sudah betul ini panik kita klik backbox kita kita bisa pilih tool setup nya kita pilih tool setup nya ini ini yang kita punya ini tadi ini sudah bagian banyak ini kita post karena bukan yang kita punya kita 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 ganti ini kita ganti ini momen bukan kita ini kita ganti dengan ini kita copy ke atas kita edit saja kita edit ini kita edit edit ini ini wimo id nya kita masuk saja kalau enak kita masuk aja ini kita ini yang kita punya kita ini kita naikkan ke atas kita copy ke atas nah ini satu kemudian ini dua ini tiga nah ini kita kita punya tiga yang kita masukkan ini jadi lebih beri ini kita simpan yang di lupi tadi kemudian kita klik sel ini nah kemudian bagaimana cara masukkan masih akannya sudah ada kita klik di ini kita bisa pakai katalah ini kita remove ini seperti ini kita klik di ini klik kanan at shift atau langsung kita pilih slinder kanan turning kita pilih slinder di ini solidnya kita pakai high quality kita klik ok kita tentukan disini untuk jet kita pakai 0 di ujungnya karena ujung benar-benar berarti 0 kemudian diameter luarnya kita pakai benda kerjanya 25 bandyanya kita pakai 70 ini kita generate dulu kasih ini ini sudah tinggal kita play saja kita klik play ini sudah muncul selamat Hai ini dan selesai ini penggunaan kinko untuk turning jadi ini sudah oke kita juga kembali seperti ini atau ini bisa-bisa bentuk untuk bendaannya secara separang seperti ini kita oke kembali kita play ini ya bentuknya secara separang oke ini sudah saya ini bisa kita simpen di sini untuk objeknya kita set up oleh gini kita semua semuanya makanya akan kalau kita pilih ulang dia langsung membentuk seperti ini termasuk tool-nya sudah langsung jadi ini secara setting untuk tool dan benda kita kerja semuanya pada jimpo edit jimpo edit 2022 semoga bermanfaat walaikum warahmatullahi wabarakatuh